Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di Orca Support Channel. Kali ini saya akan memberikan satu tutorial mengenai bagaimana melakukan spin backhand, terutama ini top spin. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke arah sini untuk memberikan contoh lebih daruh dalam melakukan spin backhand. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terus, kita masuk, jangan ditahan, ini aja, gila saja. Nah, segini saja, sedikit saja. Nah, gitu. Segini saja, selesai, 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 selesai. Nah, kita mulai dari badan sama tangan saja dulu. Kita tidak mulai, tidak langsung buat semuanya. Jadi, topnya itu, saat bola nyampe ini, tuk. Tidak, tuk. Tidak, tuk. Tidak, tuk. Nah, ini tadi. Tuk. 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 Nah, gitu ya. Tuk. Jadi, nunggu belah turun, ya? Ya, nunggu belah turun sedikit, ya. Tuk, tinggi pas juga tinggi. Ya, ya. Turun sedikit, ya. Tuk. 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 Tuk, tuk, tunggu sedikit, ya. Kecepatannya ini turun. Tuk. Nah, oke. Jadi, tuk, naik, ikutin dulu. Ikutin dulu, baru gesek ke depan. Oke. Siap, ya. Kecepatan. Tungguin belah turun. Jadi, tuk, ikutin dulu belah turun. Baru kita gesek, hmm, gitu. Masuk buru-buru. Nah gitu, ikutin dulu Nah, ikutin Nah, ayun dulu Jadi, ikutinnya itu Jangan telat Saat bula arah ke sana Itu udah mulai ikutin pula Begitu bula nyampe, tinggal ayun ke depan Sehingga pelan-pelan aja Nah, itu dia Lagi Yuk, lagi ikutin Oke, diayun Oke, ayun Oke, siap ya Oke, lagi Ayo, gesek Nah Oke, ikutin lagi kok Siap lagi Oke, ayun Keren, terus Ayo lagi, ayun dulu Kokang Kokang Oke, siap ya Ayo, oke Ayo, terus Ya, kokang kok Lagi Yuk Yuk Kedepan, jangan ke atas Nah, ya Sampe 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 jangan langsung di gini ini otomatis ini yang ini jangan di lingkar ini dari sini ke depan oke lagi lagi nah lagi ya jadi kayak ditempel ya 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 tempelin oke ya tempelin nah lagi lagi ketepkan tutup dulu tutup temelin ke depan oke gitu oke oke optif oke nah satu satu iya guys jadi kesimpulannya saat kita melakukan topspin kita harus melihat bagaimana posisi bola jadi kita mesti lihat terlebih dahulu saat kita melakukan topspin perhatikan perkenaan bolanya adalah bagian atas jadi kalau kita iblatkan jam itu bisa di jam 11 antara jam 11 sampai dengan jam 12 jadi seperti ini guys jadi miringkan terlebih dahulu kemudian kita ayun ke depan seperti ini kemudian kita paskan perkenaannya di bagian atas sebelah kiri nah seperti ini kita bisa lihat posisinya pas kena bolanya itu di jam antara jam 11 sampai dengan jam 12 nah begitu guys jadi melakukannya seperti ini diayun ke depan arahnya jangan ke samping kenapa ke depan? kita sudah tahu alasannya jadi untuk melakukan spin ini memang tidaklah gampang ya atau tidaklah mudah dan memang kita harus bisa memperhatikan bagaimana perkenanya di sisi bola mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati